Halo teman-teman, ada yang minta kepada saya apakah sandok itu bisa dipakai untuk percobaan cermin cekung ya, menggantikan cermin cekung yang dari pabrikan yang biasanya saya lakukan di laboratorium untuk lebih jelasnya, silahkan lihat video ini sampai habis sandok memang memiliki dua permukaan yang lengkung satu sisi bisa sebagai cermin cekung dimana bayangannya maya terlihat kecil dan satu sisi seperti cermin cekung jadi bayangannya juga bisa terbalik seperti itu tapi untuk percobaan seperti yang sudah pernah dilakukan jadi kalau yang kalian lihat ini adalah yang waktu di laboratorium dimana nyala lilin bisa dilihat dengan baik ya di layar, di hadapan sebuah cermin cekung nah, bagaimana kalau hari ini kita akan coba dengan sandok apakah bisa? karena ada salah satu penonton yang mencoba dengan sandok oke, disini saya sudah ada sandok sandoknya juga sudah cukup mengkilat jadi kalau buat bercermin masih bisa ya menampakkan bayangan yang maya tegak-tiba kecil dan juga yang terbalik juga ya jadi intinya poe bening nah, sekarang saya akan coba tangkap nih dengan sebuah HVS nah, ini kesulitannya adalah bentuk sandok ini kan gak sepenuhnya sempurna sebagai cermin cekung gitu ya kalau dipakai buat ngaca saja sepertinya masih bisa untuk menampilkan efek-efek yang seperti saya sebutkan tadi sifat-sifat bayangan yang saya sebutkan tadi tapi kalau untuk menangkap bayangannya kalian lihat ini ya adakah bayangannya? ya ada, tapi ini bayangannya gak jelas sekali mungkin karena bentuk permukaannya yang memang tidak dirancang sebagai cermin cekung ya yang dimana yang sumbu utamanya jelas ini mungkin bentuk arah sumbu utamanya juga tidak jelas ke arahnya kemana gitu ya cuman ada bedanya kalau saya balik sebagai cermin cembung gak terlihat apa-apa nah, kalau seperti ini sebagai cermin cekung ya masih ada sesuatunya tapi bayangannya lalilin kalau bayangan sepertinya lalilin hampir ada tapi itu kayak tiga bayangan seperti itu nah, disini saya juga sudah coba dengan berbagai macam posisi ya ya, ini saya sudah berusaha dengan keras untuk mendapatkan bayangan harapannya sih nyata terbalik diperbesar gitu ya, di layar oke, saya akan password videonya dan nanti try-try saya akan simpulkan bisa atau enggak jadi teman-teman kesimpulannya adalah untuk praktil pembentukan bayangan pada cermin cekung memakai sendok hasilnya tidaklah bagus jadi bisa dibilang ini bisa dibilang ini tidak berhasil ya walaupun tidak 100% gagal tapi ini 90% saya bilang gagal jadi kalau kalian praktikum hanya untuk melihat bayangan yang nampak di permukaan mengkilapnya ya di cerminnya itu ya masih bisa tapi kalau untuk mendapatkan pembentukan bayangan misalnya nyalilin jelas ini tidak direkomendasikan kalian terbaru semakai cermin cekung betulan oke, sekian saja video kali ini semoga bermanfaat sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati